Saya coba mau bertahan hidup mas disini, saya sudah gak punya siapa-siapa lagi Ini peninggalan orang tua saya satu-satunya, bayangkan kalau digusir saya mau tinggal dimana Kalian gak tau susahnya kita orang-orang kecil kerja ke sawah pergi pagi pulang malam Itu pun malam juga mereka juga masih kerja Buat apa? Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah 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 menonton Langsung ke sana, kita langsung ngomong sama orangnya. Supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut dan kita bisa menyetorkan berkas-berkas ini terhadap atasan. Sangat betul sekali, Pak Fero. Mungkin Bu Vina ya, kurang rayuannya. Pak, saya itu juga tahu caranya buat rayu-rayu orang. Tetapi, Pak, dia itu sangat keras kepala. Udah, udah, udah. Aku tidak butuh alasan kamu, Vina. Yang aku butuhkan bukti nyata. Iya, Pak. Yaudah, saya antarkan ke Bu Putri itu. Mari, Pak. Pak Fero di depan. Saya kan di belakangnya, Pak Fero. Bu Vina, mau jalan atau tidak? Kalau saya sudah tahu jalan rumahnya, saya bakalan jalan tanpa Bu Vina saya bisa. Mari, 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 Pak Fero. Udah jam segini, warungku kok masih sepi ya? Biasanya jam segini udah banyak anak-anak yang jajan. Tapi sekarang, udah siang kayak gini masih aja sepi. Ya Allah, Gusti. Pantesan aja. Warung aku sepi. Lawang jalannya udah ditutup. Kabarnya, semua rumah dan lahan warga dipaksa dijual dengan harga murah. Kalau nanti warungku juga ikutan aku jual dengan harga segitu, terus aku nanti mau tinggal di mana? Terus aku mau kerja apa? Sedangkan, mata pencaharianku ya cuma warung ini. Tapi sekarang udah sepi banget. Gimana ya? Aku nggak bisa nih kayak gini terus. Aku harus ngomong sama pemilik proyek. Dia harus memberi keadilan sama warga-warga di sini. Tapi siapa ya yang punya proyek itu? Kan aku juga nggak kenal. Kok malah nggak remu mat aku ya Allah? Gimana ya warungku ini ya? Kok nggak ada yang beli ya? Permisi, Mbak Putri. Permisi. Ini kenapa, Vin? Kenapa jalan ini ditutup pakai kayu serta bambu kayak gini? Pak Fero, semua warga di sini sudah menyetujui untuk rumahnya itu digusur. Dan jalan ini juga mencapai bangunan untuk proyek kita, Pak. Oh, berarti yang di sebelah barat sana udah menyetujui semua? Betul sekali, Pak. Berarti yang ke timurnya masih belum ini? Belum. Bukan, Pak. Yang di sana sudah selesai. Tetapi, Pak, hanya satu warga ini yang masih belum menyetujuinya. Permisi, Mbak. Saya itu utusan dari proyek pabrik yang mau dibangun di sini. Dan saya mohon penjelasan kepada Mbak, kenapa Mbaknya itu tidak mau menjual lahannya. Sedangkan warga-warga di sini sudah menyetujui semua bahwasannya di desa ini mau dibangun pabrik perusahaan. Itu bukan hanya semata-mata buat saya, tidak. Itu semata-mata pengen memajukan warga di sini dan mesejahterakan warga di sini. Mengerti, kan? Betul sekali. Mas, warga-warga di sini itu mau menjual lahan dan tanahnya karena dipaksa sama kalian-kalian ini. Coba kalian tidak maksa. Warga di sini juga masih berpikir-pikir untuk menjual rumah dan lahannya. Karena kalian membeli lahan dan rumah itu dengan harga yang murah. Itu tidak sesuai. Aduh Mbak, mungkin Mbaknya yang terlalu rakus ya. Padahal yang lain itu setuju dan sesuai dengan lebar luas rumahnya. Benar sekali. Lagian, saya itu mau beli rumahnya pakai kompensasi kan? Kenapa Mbaknya nolak? Mbak itu menolak sama aja Mbak, menolak rezeki Mbak itu. Mas, saya bukannya mau nolak rezeki. Saya mau, Mas, asalkan sesuai harganya. Dan juga, saya juga masih mikir kalau memang warung saya ini mau saya jual, terus saya nantinya mau tinggal di mana, mau kerja apa. Memangnya Mas dan Mbak ini mau menjamin pekerjaan saya setelah ini. Setelah ini, warung saya digusur ini bisa menjamin saya dapat kerjaan enak. Iya. Loh, Mbak, kita itu sudah kasih uang kompensasi itu, Jadi, Mbak itu harusnya memanfaatkan uang itu buat usaha lain, Bu. Pengarung di tempat lain. Dan tempat ini sudah tertera di dalam skala gambar perusahaan kita. Coba lihat, Mbak. Nih, ini aktel ya. Iya. Ini aktelnya Henry Pargo. Nah. Langsung matrai. Iya. Gusur. Langsung digusur, Mbak. Dan Mbak harus tuju, karena uang kompensasi sudah diterima oleh Mbaknya. Nggak. Nggak bisa gitu dong. Kalau kamu tetap menolak, aku paksa. Betul sekali. Loh, kok malah jadi marah-marah sih Mbak, Mas? Iya lah. Saya itu tidak menerima uang sepeserpun. Yang kalian bilang uang kompensasi itu, saya masih belum tahu. Mupanya kayak apa itu, saya masih belum melihat. Itu hanya pemanis ya? Iya. Intinya, kamu harus mensetujui semua aturanku. Iya. Ngerti kamu ya? Mau tidak mau nanti sore, saya bakal kembali lagi dan membawa berkas. Kamu harus tanda tangan dengan paksa. Ngerti? Kamu mau hidup tanpa warga. Mau hidup sendiri? Kenapa di goa aja kamu? Mau tidak mau, kamu itu harus setuju. Kalau kamu tidak setuju, rumah kamu harus digusur secara paksa dan kamu harus menerima uang kompensasi itu. Sayang muka kamu. Muka kamu cantik. Lebih baik kamu ikut warga-warga sana ya. Kamu harus mensetujui. Jangan sampai amarahku itu bisa mengucapkan kata-kata salah terhadap kamu. Betul sekali. Yang ada, nanti kalau Pak Fero itu sudah ngomong dengan kasar, hati kamu itu pasti sakit. Kemasing barang-barang kamu sekarang juga. Nanti sore kita balik lagi ke sini. Udah, Bu Fina. Kita langsung ke barat ya. Kita cek. Iya, Pak Fero. Lahan sana. Ngerti kamu. Permisi. Tolong pikir-pikir secara baik dan rinci. Ngerti? Mereka pikir mereka bisa dengan semudah itu ngancam-ngancam aku. Aku gak takut caman-caman mereka. Yang penting, aku hidup di sini. Di rumah aku sendiri. Di atas tanah kelahiranku sendiri. Aku gak numpang. Ini hak aku. Ini sah milik aku. Jadi mereka gak bisa ngatur-ngatur aku. Ngancam-ngancam segala lagi. Oh iya. Kopi sama gula di warung kan udah habis. Aku tak belanja dulu aja deh. Siapa tau nanti malam kan biasanya banyak yang ngopi tuh di warung. Kauis mendung ya. Duh. Cuaca ini juga gak enak. Tadi panas banget. Sekarang tiba-tiba mendung. Cuaca kayak gini kan bikin sakit ke orang nih. Aduh ya Allah. Udah beli gula. Udah beli kopi. Semoga aja nanti malam ada pelanggan. Ngopi-ngopi santai gitu. Udah kayak ini hampir gerimis deh. Aku pulang dulu aja. Ini akibat aku telat minum obat. Mana ya? Kok gak ada toko jual air? Aduh. Loh, loh, loh. Eh? Mas, mas. Mas, hehehe. Eh, kenapa ini? Hehehe. Aduh, aduh, aduh. Kok mana tadi oleng ini? Mas, kenapa? Mas? Saya butuh air untuk minum obat. Penyakit saya kambuh. Aduh. Mas, saya kambuh. Dan kepala saya juga pusing. Aduh. Dupi ya ya? Bolehkah saya minta air minum untuk minum obat? Sekalian kalau ada makanan, saya minta juga. Nanti saya bayar kok. Eh, aduh. Gimana ya? Saya sudah gak sanggup berjalan lagi, mbak. Iya, iya, iya. Tolong bantuin saya, mbak. Iya. Ya udah, ayo ikut saya, ayo. Aduh. Aduh. Ayo, ayo ikut saya aja. Ayo, mas. Saya gak bisa jalan lagi, mbak. Tenaga saya udah habis. Lihat terus, pihak maksudnya. Tak gendong, gak kuat, mas. Papa saya aja, mbak. Papa itu? Takut saya jatuh nanti, mbak. Gini gitu maksudnya? Aduh. Semoga sih aku kuat. Saat ku tata bintang, kau tampakkan kilaumu. Dalam gelapnya malam, ku setia menjagamu. Ku rasakan hadirmu, di setiap mimpiku. Dan bila kita bersama, ku ingin selamanya. Engkau mimpi-mimpiku yang indah. Yang selalu ada di setia mimpiku. Ku ingin selalu bersamamu. Berdua kita jalan di cinta. Tuh, loh, sati-ati, mas. Sini, sini, menggok, menggok. Nah, sini. Lihat apa, mas? Ini pembatas apa, mbak? Oh, alah. Pembatas jalan ini. Iya, kok jalannya sampai tidak ditutup seperti ini, mbak? Di sebelah sana itu. Mau ada pembangunan pabrik, mas. Jadi, rumah-rumah sama lahan warga di sini itu harus dijual. Tapi, cuma tinggal warung saya ini yang enggak mau saya jual. Soalnya, mas. Harganya itu enggak sebanding gitu loh. Terus, saya juga mikir. Warga-warga di sini mau jual lahan sama rumahnya itu. Karena emang dipaksa sama petugasnya. Maksanya itu enggak nanggung-nanggung, mas. Pakai ngancam segala. Loh, saya diancam ya, saya enggak mau. Emang saya takut sama ngancam. Saya enggak takut sama sekali. Enggak takut, bless. Bukannya lahan di sini per meternya dihargai Rp1.500.000 ya, mbak? Hah? Kalau per 100-nya itu kan sudah harga yang fantastis, mbak. Aduh, mas. Kalau dengan harga segitu, ya saya enggak mungkin. Mikir berkali-kali. Lawang mereka itu ngomongnya itu per meter cuma dihargai berapa? Rp500.000 aja. Eh, yaudah, yaudah, ayo keluar rumahnya, mas. Saya minta airnya, mbak. Iya, 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 monggo, monggo, monggo. Oh, sati-hati. Jadi begini, pak. Iya. Masalah anggaran pak Ofi yang kasih pada kita itu kurang, pak. Betul sekali, pak. Tolong bapak kasihkan sekitar 2M lagi, pak. 2M lagi? Iya, pak. Maka proses berjalannya pabrik ini akan berjalan? Iya, pak. Bapak tahu sendiri. Saya itu karyawan berkualitas, pak, di lapangan, pak. Kalau tidak, pak, saya jadi malu, pak. Jangan hanya diem, pak. Saya di sini bekerja, pak. Betul. Saya juga mikir ini, pak Vero. Sebagai petugas yang diamanati untuk berjalannya proyek ini, saya mikir tiap hari, tiap malam, sampai-sampai lihat namput saya. Tetapi, pak Ofi, pak Ofi ini terhitung kerjanya itu sangat lemot sekali. Kita cuma minta tambahan dana 2M aja, pak Ofi itu sampai mikirnya ke mana-mana. Kan bisa langsung di TF, pak. Betul. Suruh pengawal ini, pak. Jangan coba diem terus, pak. Iya, pak. Sebenarnya, kalian soal dana ini baru mengutarakan kepada saya. Sehingga berjalannya proyek ini terlampau, terlambat. Pak Vero dan Bu Vina ini ya, asal kalian berdua tahu ya. Saya udah dipepet sama atasan saya. Nah, kalau kalian sudah tak bisa menyelesaikan proyek ini, sebaiknya kalian mundur. Oh, begitu, pak. Iya. Bapak ngomong nggak diatur dulu ya? Iya. Jangan mentang-mentang bapak atasan kita ya. Bapak Merajalela. Ya udah, bapak silahkan atur semua proyek perusahaan ini di desa ini. Oh, kalian... Kita lepas tangan, pak. Dan, pak Ofi ini bersiap-siap panas-panasan ngurusin ini. Oh, kak, kalian berdua ingin mundur? Iya. Ingin mundur? Ingin mundur? Oh, bagus. Bagus. Maka dari itu, selesaikan pengembalian dana kami, perusahaan. Saya tidak mau tahu, pak. Iya. Itu semua urusan bapak karena harus mengasih kompensasi pada warga sini. Oh. Dengan maksimal 1 juta setengah. Betul. Jangan bilang nggak tahu. Diam. Diam. Kamu yang diam. Baiklah. Jangan bilang nggak tahu. Kamu bisa saya laporkan ke atasan kita. Eh, saya itu ngasih uang terhadap warga karena diutus oleh pak Ofi. Kamu jangan mentang-mentang jadi pengawal kamu megang aku ya. Aku bukan orang jahat. Aku orang penting di perusahaan kita. Pak C, lepaskan terlebih dahulu, Pak C. Beneran. Jika kalian tidak ingin berurusan dengan yang namanya hukum, maka selesaikanlah segera proyek ini. Iya, pak. Ini cuma ada satu, pak, orang yang katanya minta tambah uang kompensasi, pak. Berapa sih? Satu, satu, satu. Yakin satu? Minta 5 juta, pak. 5 juta. Demi proyek ini, baiklah. Tetapi benarkah adanya orang ini minta per meternya 5 juta? Pak Ofi, kalau kita sudah bilang seperti itu, ya Pak Ofi percaya-percaya aja. Pak Ofi, kira kita mengusul terhadap Pak Ofi. Dikira kami mau nipu. Hanya dengan uang 5 juta, pak. Saya tidak bisa ditukar uang 5 juta, pak. Pergadiri saya, pak. Pendidikan saya, pak. Baiklah, per meter 5 juta. Iya, Pak Fero. Deal, pak. Baiklah kalau begitu. Lokasi mana yang tidak bisa dibeli nih sebenarnya? Di sebelah timur, pak. Ya sudah, mari kita selesaikan segera, biar proyek ini segera bercara. Iya, iya. Tapi Pak Ofi itu di belakangnya. Iya, pak. Soalnya di sana banyak orang jahat. Hanya pengawal seperti ini, pak. Hilang. Pak C, Pak C. Iya, pak. C di depan, C. Biarkan saja, pak. Dia itu mau gimana, pak. Ya udah, pak. Lanjut. Let's go. Bapak percaya sama dua orang? Kamu nggak percaya, C? Kalau saya pribadi, pak. Saya itu tidak percaya sama yang dua orang itu, pak. Baiklah, C. Kalau gitu, C. Loh, mas? Mas? Ah, cucuk dulu ini airnya. Katanya mau minum air. Sebentar, sebentar, sebentar. Nih, air minumnya. Sudah diminum. Ya. Terima kasih untuk makanannya barusan, pak. Iya. Maaf ya, mas. Di warung saya makanannya masih adanya seperti itu. Nggak apa-apa, mbak. Yang penting saya bisa minum obat. Jadi, gimana? Masih sakit perutnya? Iya. Lumayan, mbak. Lumayan sakit apa lumayan enggak? Lumayan mendingan, mbak. Alhamdulillah. Terima kasih bantuannya, ya, mbak. Apa yang akan terjadi terhadap saya jika mbak tidak mau bantu saya tadi, mbak? Terima kasih banyak ya, mbak, atas bantuannya. Iya, sama-sama. Mas. Ini titipan. Jadi, kenapa alasannya tadi saya bilang, saya enggak mau jual warung saya, karena memang saya mencoba mempertahankan hak saya begitu. Oh iya, sini mas, jasnya dibuka aja. Pagi mendung, biasanya kalau mendung itu hawanya panas. Buka aja. Di sini. Iya, mbak. Mau dibantuin, mas? Boleh. Ya udah. Gimana ya bukanya gini ya? Sempat saya bantu. Nah, tuh kan, sumuk toh, keringetan. Saya jas sumuk, apalagi mas yang pakai baju tebel kayak gini. Terima kasih ya, mbak. Sudah mau bantu saya. Sama-sama ya udah, jasnya tak taruh dalam ya, mas ya? Iya, mbak. Sama-sama ya, mbak. Dia bilang lahannya dipaksa untuk dijual. Apa jangan-jangan? Yang memaksa untuk membeli lahan dia adalah bawahanku. Ya udah. Kalau misal mereka itu bawahanku, aku akan marahin mereka, karena mereka sudah memaksa untuk membeli lahan di sini. Syukurlah kepala aku sudah mendingan. Permisi. Permisi. Ya, cari siapa ya? Cari yang punya warung ini. Ada keperluan apa ya, Pak Bu? Tolong kamu nggak usah banyak tanya, ini urusan penting. Ngerti? Penting sekali. Ini darurat. Urusan tentang masalah apa ya? Masalah lahan rumah ini, aku bakalan jadikan proyek. Pak Perlok. Kamu suaminya? Iya, suaminya mungkin. Apa orang pemilik lahan di sini, apakah setuju? Waduh, ini terlalu ngefek dari kacamata ini, Vin. Iya, seperti detektif, Pak Vero. Iya. Hei, kamu itu siapa? Kamu nggak berhak tanya-tanya terhadap kita, saya hanya butuh sama pemilik rumah ini, warung ini. Iya, panggil istri kamu. Saya adalah suaminya. Oh, benar. Jadi, apapun masalah istri saya, kalian harus melewati saya terlebih dahulu. Baru pulang kerja kamu. Memang kamu nggak tahu, istrinya kamu nggak curhat? Iya. Kalau malam nggak curhat terhadap kamu. Hah? Istri kamu sudah aku kasih kompensasi uang, ya. Kompensasi apa, ya? Masalah tanah ini, serta rumah ini, bakalan saya gusur, jadikan pabrik perusahaan. Warga-warga di sini sudah mensetujui semua tentang pabrik perusahaan di sini. Hanya istri kamu yang nggak tahu etika, serta sok jual mahal, aku kira itu belum punya suami. Ternyata punya kamu. Mohon maaf ya, Bapak, Ibu. Iya. Di sini, pakai aturan. Jika ingin menggusur, jangan main gusur sembarangan. Ada aturannya. Setiap perusahaan menerapkan sebuah aturan. Harus membeli lahan dengan harga yang diminta oleh pemilik lahan. Jangan seenaknya. Main gusur-gusur dan memaksa pemilik tanah di sini. Pak, kita kasih tahu ya, kita itu tidak maksa, kita itu sudah kasih negosasi sama istri Bapak itu. Tetapi istrinya itu sangat keras kepala. Dan buat kamu ya, sebagai suaminya, kamu itu harusnya mendukung istri kamu buat menggusur warung ini. Nah, sebentar. Jika kompensasi dan uang jual-belinya tidak setara dengan lahan ini, otomatis tidak mau. Jadi, kalian itu per meternya, tarifnya berapa? Kompensasinya berapa? Udah besar. Berapa? Coba kamu pikir. Pikir. Kompensasinya seluas 1 meter, itu dengan harga... 500 ribu. Nah, aku tambah. Kalau kamu tidak setuju, aku tambah 100 ribu. sebentar, kalian... 600 ribu semua. Kalian dari perusahaan apa? PT Cahaya Berkah. Cahaya Berkah. Udah bercahaya, tapi berkah lagi. Iya, jadi... Makanya... Kerjaan kita itu sangat-sangat berkah, mengasih uang terhadap warga-warga. Kenapa saya memberi harga 500 ribu per meternya? Gimana, Pak Perum? Itu semua hanya untuk warga sini. Iya. Aku mau bangun pabrik. Mau bangun pabrik perusahaan di sini. Pasti warga-warga sini yang bekerja. Oh iya, kita tadi sempat bilang, nanti sore kita balik lagi ke sini. Iya. Dan, kenapa kalian masih tidak siap-siap untuk pergi dari sini? Nah, betul. Tapi ini bukan sore. Mas, saya udah tadi pagi ya, saya sampai tidak sarapan tadi pagi. Hanya demi... Nih, kenapa kamu baru muncul hidung kamu di hadapan? Mas, jangan bersikap kasar terhadap istri saya. Ya? Paham. Jika istri saya tidak mau menjual tanahnya, jadi kalian itu jangan memaksa. Mengerti? Jika kalian memaksa, kalian akan tahu akibatnya. Tetap. Tetap. Hei. Hei. Kau ngancam aku, ha? Nih. Bisa-bisa tanganku nusuk. Nusuk kamu, Nani. Ya, sebentar, sebentar. Ini kan tadi mbak sama emas kan ngasih saya waktu sampai sore. Sedangkan ini belum sore. Nggak bisa. Kita itu sudah ditekan oleh atasan kita kalau proyek perusahaan ini itu harus tetap berjalan. Jadi kalian harus pergi dari sini. Tapi saya nggak mau, mbak. Kalian enak. Ya. Udah mau dikasih uang. Udah tinggal pergi. Iya. Mana uangnya? Jangan mau. Loh. Loh. Loh, per meternya 500 ribu. Hah? Itu sangat murah. Saya sudah menarjakan per meter di sini 1.500.000. Jadi total per 100 meternya itu adalah 150 juta. Eh, kamu siapa? Hah? Kamu. Dan kamu nggak perlu tahu siapa saya. Kalian mengerti? Yang kalian harus tahu kalian jangan semenah-menah mengambil keputusan seperti itu. Kalian sama saja memeras hak warga-warga di sini. Sini kamu. Kamu nggak tahu apa-apa. Iya. Kamu suaminya wanita kampung ini. Saya itu dari kota asli Surabaya. Betul. Gerti kamu? Asli Surabaya. Kenalkan, saya dari Jakarta. Oh, pintar kamu ya cari suami ya. Cari yang jauh. Kenapa kamu nggak pindah ke Jakarta? Iya, kenapa masih ternyata di sini? Kamu nggak perlu takut. Tapi sebenarnya Mas ini siapa? Kok bisa-bisanya Mas itu bilang per meter tadi berapa? Sebentar lagi kamu akan tahu siapa saya. jadi selama ada saya di sini, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Serahkan padaku. Mas, udah lah, lebih baik kamu angkat kaki sama istri kamu. Cepat selesaikan. Mana? Ini, Pak. Wanita itu bersama suaminya, mereka pasangan yang sudah menolak untuk proyek kita ini tetap berjalan. keras kepala, Pak. Meskipun hujan dia masih mau bertahan, Pak. Loh. Bu. Kenapa, Pak? Sini, kalian. Pak Peri, ya di gunawan, Pak Peri. Iya, Pak. Kalian bilang di proposal itu 1.500.000 per meter. Betul, Pak. Tapi apa yang saya dengarkan sendiri dari telinga saya, bahwasannya mereka berdua memberi harga 500 per meter. Apa, Pak? Jangan salah ucap kamu. 1.500.000 Eh, diam kamu. Dian, Pak. Dian, Pak. Bapan kamu itu adalah bos besar kita. Eh, 1.500.000 apaan? Kalian itu ngasih sama warga-warga di sini itu cuma 500 per meter. Apa, Pak? Yang benar, Pak. Iya, Pak. Mas, masa saya mau bohong? Itu sebabnya saya nggak mau menandatangani surat itu dan saya tidak mau menjual tanah saya serta warung saya untuk digusur. Pak Fik. Iya, iya. Sebentar. Itu cuma salah paham. Paham saja. Saya mau ngasih 500, sejutanya nyusul. Hah? Nyusul, nyusul, nyusul. Barusan. Apa-apaan kamu? Pak, ini benar-benar di luar ekspektasi saya, Pak. Saya benar-benar tidak bisa mempercayai kepada dua petugas lapangan ini, Pak. Saya sudah tidak percaya terhadap kamu, Ovi. Lebih baik kamu diam mulut kamu, ya. Saya kan sudah bilang jabatan kamu dipertaruhkan di dalam proyek ini. Dan kamu tidak pantas memegang proyek ini beserta bawahan kamu ini. Barusan saya mendengar sendiri dengan jelas bahwasannya mereka itu bilang 500 per meter. Itu sudah tidak sesuai dengan proposal yang kamu buat. Jadi, mulai sekarang kamu saya pecat beserta bawahan-bawahan kamu. Saya akan mencari orang yang lebih tepat, orang yang lebih pantas untuk memegang jabatan ini. Mengerti kamu? Mengerti, Pak. Tetapi saya akan bikin perhitungan dengan petugas dua ini, Pak. Jangan begitu dong, Pak. Saya tidak mau dipecat. Saya sudah susah-susah, Pak. Ngomong dengan warga sini. Kalian tidak akan dipecat. Akan dipenjarakan. Ada apa, Mbak? Saya tidak peduli ya sama urusan kalian semua. Saya tidak peduli dengan jabatan-jabatan kalian yang saya pedulikan. Saya mau hak warga di sini itu terpenuhi. Kalau memang per meter itu 1.500.000 ya penuhi. Jangan cuma 500.000. Mereka menyembung hidup itu susah. Iya, saya paham. Saya paham. Ini tidak hanya keterledoran bawahan saya saja. Nanti saya akan mengembalikan uang beserta seharga seharga lahan itu, Mbak. Harusnya, Mas. Mas itu sebagai atasan. Mas itu harus rajin. Rajin melihat ke lapangan. Lihat apa yang dikerjakan karyawan itu sudah benar apa belum. Mas, gara-gara proyek ini, Mas itu sudah menyengsarakan warga-warga di sini. Sudah membuat sedih semuanya. Mata pencaharian mereka ada di sini, Mas. Rumah mereka, tempat berteduh mereka, tempat tinggal mereka ada di sini. kalau di khusur. Bidadari penolongku, aku baru datang dari Jakarta. Nggak mungkin. Aku setiap hari bolak-balik Jakarta-Bondowoso, Jakarta-Bondowoso. Dan sekarang kebetulan aku sampai di sini. Dan bertemu dengan kamu, mendengarkan keluhanmu tadi waktu kamu menolong aku. Dan aku sendiri mendengar jelas dari bawahku sendiri. Mereka itu sudah tidak menyenyus. menyesuaikan pembelian lahan dengan proposal yang mereka buat. aku akan mengganti semua kerugian warga-warga di sini yang sudah dibuat sama mereka-mereka ini. Pak Ovi, Pak. Pak Ovi, Pak. Bukan saya. Kalian lebih baik diam ya. Lebih baik kalian pergi dari sini, angkat kaki dari sini sebelum kesabaran saya habis. Atau enggak saya akan laporkan kalian ke kantor pihak berwajib. pergi dari sini sekarang juga. Baik, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ah, sekali lagi. Ya Allah. gini ya nasibnya orang kecil. enggak. Saya coba mau bertahan hidup, Mas, di sini. Saya sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Ini peninggalan orang tua saya satu-satunya. Bayangkan kalau digusir saya mau tinggal di mana. Saya mau makan apa, Mas? kalian orang kaya enak. Sudah punya tempat tinggal bagus. Makan tinggal makan. Kalian enggak tahu susahnya kita orang-orang kecil kerja ke sawah pergi pagi, pulang malam. Itu pun malam juga. Mereka juga masih kerja. Buat apa? Mbak, aku tegu. Kamu enggak usah menangis lagi. Di sini ada aku. Jika kamu hanya sebatang kara di sini, izinkan aku untuk menikahi kamu. Karena kamu sudah menyelamatkan hidupku. Aku punya utang nyawa sama kamu. jadi izinkan aku untuk membahagiakan dirimu. Dan izinkan aku untuk mensejahterakan warga-warga di sini. Agar mereka itu lebih berkembang seperti orang kota. Mau kan kamu menikah denganku? Maukah penyelamatku? Tapi apa mas sudah yakin? Aku yakin. Karena kamu sudah menolongku di waktu aku hampir kehilangan nyawaku. kalau memang mas serius dengan semua ucapan mas barusan iya mas saya terima. Tapi kalau sampai mas tidak menepati janji mas mas akan punya tanggung jawab yang besar nanti di sana. terima kasih sudah mau menjadi istriku dan mengizinkan aku untuk membahagiakan penyelamat hidupku. terima kasih. hingga kisah yang sempat terhenti selamat menikmati hey hendak masih kisah terima kasih.